Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan melakukan beberapa gerakan untuk khusus untuk para wanita yang mengalami PMS. Semoga beberapa gerakan ini membantu kalian merilis pegal-pegal, rasa tidak nyaman, selama mengalami PMS. Mari kita mulai. Saya akan mulai dengan duduk tegak, menghadap ke depan. Cari sitting bone kalian atau tulang duduk, pastikan sitting bone kalian ada di atas matras. Lalu rasakan seperti spine kalian tinggi ke arah langit-langit. Leher kalian inline dengan spine. Letakkan tangan kalian di samping, ribcage. Kita akan bernapas sebentar. Rasakan seperti inhale. Bayangkan seperti tangan kalian seakan akan menarik tubuh kalian lebih tinggi naik ke atas. Buka dadanya, open your chest, and then exhale. Kalian tidak sinking ke bawah dengan setiap exhale, tapi kalian tetap tinggi. Inhale. And exhale. And then inhale. Rasakan seperti, bayangkan seperti kalian menarik tulang iga paling bawah, lebih tinggi lagi naik ke atas. Kalian boleh dongak sedikit, lihat ke atas. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir, inhale. And exhale. Oke. Sekarang, duduk seperti ini. Satu kaki di bawah, satu kaki menyilang di atas. Oke. Lalu kita akan melakukan sedikit rotasi. Tetap coba engage abdominal sekalian. Jangan terlalu dilepas sebisa kalian. Rasakan rotasi datang dari pinggang. Jangan lupa bernafas. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kiri saya ada di bawah, kaki kanan saya ada di atas. Menghilang. Rotasi ke arah kanan. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Duduk di posisi mermaid. Kaki kiri saya ada di depan, kaki kanan saya ada di belakang. Buka tangan ke T-Position. Inhale. Rasakan seperti pundak kalian. Seperti secara natural. Turun menjauh dari telinga. Inhale. Tilt ke sebelah. Saya tilt ke sebelah kiri. Itu kaki yang ada di posisi depan. Lalu rasakan rotasi dari pinggang. Letakkan tangan di atas matras. tangan ke samping telinga. Buka dada kalian. Kembali ke posisi semula. Kita lakukan sedikit oblique stretch di sini. Sekali lagi. Tilt. Tilt. Dan rotate. Rotate. Letakkan tangan di atas mat. Berputar kembali. Kembali lagi. Dan kembali ke tengah. Kita akan melakukan oblique stretch. Sekarang kalian tilt ke sisi kanan. Pegang tulang kering sebelah kanan. Kembali ke tengah. Oke. Kita lakukan sisi sebelahnya. Tangan ke T position. Tail. Buka dada. Di posisi ini, bayangkan tulang punggung kalian semakin panjang. Lalu rotasi. Lalu rotasi. Kembali ke posisi duduk. Pegang tulang kering sebelah kiri. Tetap buka dadanya. Kembali ke posisi semula. Kita lakukan satu kali lagi. Rasakan stretch di oblique sebelah kanan kalian sekarang. Kembali ke posisi semula. Oke. Sekarang saya akan duduk menyamping. Duduk dengan kaki posisi diamond position. Jauhkan sedikit kaki kalian. Dari tempat, dari sitting bone kalian. Jadi fitnya agak sedikit lebih jauh. Tangan di belakang kepala. Perlahan-lahan rasakan seperti pundak kalian secara natural. Turun menjauh dari telinga. Kembali duduk di atas armpit. Lalu exhale. Kita mulai dari neck. Lalu upper back. Engage abdominals. Lalu lower back. Ground back. Tilt sedikit ke depan. Sedikit saja. Inhale. And exhale. Satu persatu. Kalian seperti bersandar lagi. Bayangkan di belakang kalian ada tembok. Kalian mulai dengan posisi tegak. Bersandar di tembok. Lalu satu persatu. Round. Mulai dari leher. Upper back. Lalu lower back. Lalu lower background. Aktifkan abdominal. Stilt sedikit ke depan. Jangan drop neck kalian. Jangan jatuh seperti ini. Tapi tetap aktif. Walaupun dalam posisi rounding. Dua kali lagi. Exhale. Kembalikan ke posisi tegak. Satu kali terakhir. Tidak. Pertahankan pundak kalian. Tetap menjauh dari telinga. Secara natural. Biarkan pundak kalian turun. Duduk tegak lagi. Sekarang. Kita akan berbaring. Dekatkan tumit kalian ke arah bokong. Kita akan melakukan pelvic rock di sini. Inhale. Tarik nafas. Exhale. Aktifkan sedikit abdominal sekalian. Rasakan seperti lower belly. Sedikit menarik tailbone. Pull the tailbone in. Lalu lower back kalian seperti itu. Turun ke arah matras. Lalu inhale. Panjangkan lagi tulang ekor atau tailbone kalian. Kalian boleh letakkan tangan di atas hip bone. Lalu di atas rib cage. Ketika kalian exhale dan menarik tailbone. Masuk. Bayangkan seperti hip bone sekalian mendekat ke arah rib cage. Lower back kalian turun ke arah matras. Inhale. Perlahan saja. Gently. Tidak perlu ada yang ditekan. Saya akan mendekatkan telapak kaki saya sedikit. Inhale. Exhale. Rasakan seperti lower back turun ke arah matras. Tiga kali lagi. Hip bone mendekat ke arah rib cage. Abdominal seaktif. Lower back turun ke arah matras. Inhale. Exhale. Jauhkan hip bone dari rib cage. And exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Lalu tangan-tangan di samping. Angkat satu kaki ke tabletop. Lurus ke atas. Flex. Rasakan hamstring dan petis kalian seperti stretch. Turun. Hanya setinggi 45 derajat. Tidak perlu turun sampai bawah. Sampai sini saja. Point. Up. Flex. Engage abdominal sekalian sedikit. Engage obliquesnya. Tiga lagi. Poin. Tekuk lututnya. Tumpangkan kaki kiri di atas kaki kanan. Pegang paha belakang kaki kanan. Lalu kita akan melakukan sedikit glute stretch di sini. Satu kali nafas lagi. Tekan telapak kaki di bawah. Jauhkan sedikit dari bokong. Kaki kanan naik ke tabletop. Lurus. Flex kakinya. Rasakan hamstring dan petis stretch. Turun ke bawah. Tiga lagi. Tiga lagi. Poin. Tekuk. Tumpangkan di atas kaki kiri. Kaki kanan flex. Bawa naik kaki kiri kalian. Dan stretch bokong kalian. Turunkan telapak kaki lagi ke bawah. Kaki tetap di tabletop. Naikkan satu kaki lagi ke tabletop. Pegang lutut kalian. Lalu kita akan circle sedikit hipsnya. Saya mulai dari arah kanan. Agak ke depan, ke kiri. Dan saya tarik ke belakang sedikit. Ke kanan. Sedikit ke depan, ke kiri. Dan agak ke belakang. Circle. Dua kali lagi. Tetap coba aktifkan abdominal sedikit. Sekarang saya ke kiri. Agak ke depan. Ke kanan. Lalu ke belakang. Dua kali terakhir. Kembali ke tengah. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Berbaring menyamping. Interlace tangan di belakang kepala. Kita mulai dengan kaki lurus untuk set up. Lalu tarik perlahan-lahan tumit mendekat ke arah pokok. Ada natural curve di bagian bawah. Kita akan melakukan chest opening. Inhale. Buka dadanya. Exhale. And inhale. Open. Sebisa mungkin usahakan. Kedua kaki tetap menempel satu sama lain. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Good. Stay di sini. Letakkan satu tangan di depan dada. Kita akan melakukan cleanse. Inhale. Buka. Rasakan bokong bagian atas. Otot yang sebelah luar. Buka lutut kalian. Inhale. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Dorong ke posisi duduk. Saya akan duduk menghadap ke depan kamera. Buka sedikit kakinya. Lalu letakkan tangan kalian sedikit di belakang pundak. Cari sitting bone kalian. Rout chest. Kita akan menjatuhkan knees sedikit ke kiri dan ke kanan. Untuk menggerakkan pinggul. Untuk sedikit mengembalikan mobilitas pinggul kalian. Jatuhkan ke kiri. Ke kanan. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang kita akan melakukan sisi sebelahnya. Mulai dari posisi kaki lurus. Interlace tangan di belakang kepala. Dekatkan tumit ke bokong. Kita akan melakukan chest opening. Inhale. And exhale. Usahakan kedua kaki tetap mendekat satu sama lain. Ketika kalian melakukan rotasi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Tekan tangan di depan dada. Rest your head di atas tangan yang satunya. Kita akan melakukan clamp. Buka lututnya. Rasakan. Gerakannya datang dari bokong sebelah atas. Bagian luar. And then inhale. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, kita akan ke all four position untuk cat stretch. Bayangkan seperti spine kalian memanjang. Jangan drop kepala kalian. Tetap pertahankan leher inline dengan tulang punggung. Di posisi netral. Inhale. Engage sedikit abdominals. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Biarkan neck mengikuti gerakan spine. Inhale. Kembali ke posisi netral. Lalu bayangkan kalian membawa dada sedikit lebih maju ke depan. Dan tailbone dipanjangkan sedikit lagi ke belakang. Jangan lepas ribcage. Jangan terlalu mendongak. Biarkan lehernya natural bergerak mengikuti spine. Exhale. Dari tailbone. Ground back. Inhale. Kita lakukan tiga kali lagi. Exhale. Dari tailbone. Perlahan-lahan. Rasakan seperti spine kalian mulai melengkung. Masukkan ribcage. Dorong ke bagian belakang. Inhale. Netral. Majukan sedikit dada ke depan. Tailbone sedikit lagi ke belakang. Hamstring kalian aktif. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Rasakan spinal articulation kalian. Kembali ke posisi netral. Lalu dorong duduk di atas heels. Stay di sini sebentar. Dua nafas. Inhale. Rasakan seperti spine kalian memanjang. Stretch dari kepala. Dari ujung kepala sampai ke tailbone. And exhale. Satu kali lagi. And exhale. Kita sudah selesai. Semoga beberapa gerakan stretching. Hip mobility tadi membantu kalian merilif badan yang kurang enak dan pegal-pegal selama PMS. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah bergabung. Pasukan musik. Pasukan musik. Satu kali. Terima kasih.